Intro Hey guys, welcome to Daily Screen What if baru saja menyelesaikan season 1-nya dengan pertarungan yang sangat epic antara Ultron Vision melawan Guardian of Multiverse Setelah di episode 8, Ultron berhasil menembus dinding multiverse dan masuk ke markasnya The Watchers Di episode 9, The Watchers meminta bantuan Daughter Strange Supreme untuk menyelamatkan multiverse dan mengalahkan Ultron Vision yang menjadi sangat mengerikan Episode 8 dan juga 9 adalah pertarungan puncak dari series What If season 1 ini guys Sedangkan untuk episode 1 dan juga 7, hanyalah pengantar untuk menceritakan latar belakang setiap anggota dari Guardian of Multiverse Di final episode What If kita langsung dipilihkan upaya dari The Watchers merekrut satu persatu Guardian of the Multiverse dan datang ke setiap realitas untuk menemui mereka Perlu kalian ketahui juga bahwa setiap anggota Guardian of the Multiverse terpilih ini berkan rekomendasi dari Doctor Strange Supreme juga guys Meskipun The Watchers tahu semua kisah mereka, namun Doctor Strange Supreme ini lebih memahami potensi keberhasilan mereka Sama seperti Doctor Strange di live action ketika melihat 1 juta kemungkinan mengalahkan Thanos Di series What If ini ia juga melihat kemungkinan itu guys Namun bedanya, memang Doctor Strange Supreme ini melihat secara luas dengan skalanya yaitu multiverse Yang jelas, adegan akhir dari episode 8 dimana The Watchers menemui Doctor Strange Disanalah mereka mendiskusikan apa syarat dan juga kemungkinan menyelamatkan multiverse Tapi tidak membuat The Watchers ini melanggar sumpahnya terlalu dalam Kalau kalian semua perhatikan sepanjang pertarungannya, The Watchers tidak pernah melakukan pertarungan langsung dengan Ultron Di dalam pertarungan ini perannya hanya membantu membuka portal antar universe saja Nah hal ini berkat solusi yang diberikan oleh Doctor Strange Supreme ketika The Watchers hampir putus asa Makanya terpilihlah anggota Guardian of the Multiverse sebagai pemecah masalah bagi The Watchers Sebenarnya The Watcher ini bukan tidak bisa melawan Ultron Tapi jika ia ikut terlalu dalam soal urusan makhluk hidup di dalamnya Maka secara otomatis ia akan dihukum oleh pemimpin dari The Watcher Sejarah dari The Watcher sendiri, mereka semua itu tidak boleh ikut campur dalam urusan makhluk hidup Karena dulu ketika mereka pernah ikut campur untuk memajukan sebuah planet Justru ternyata menimbulkan masalah baru yang tidak berkesudahan Makanya, sejak saat itu The Watcher bersumpah hanya mengawasi saja perkembangan planet-planet yang mereka awasi Nah di video kali ini, mari kita bahas mengapa member Guardian of the Multiverse hanya mereka saja yang terpilih Mengapa tidak Captain Marvel atau bahkan Spider-Man dari universe lain? Bahkan, masih banyak sekali superhero lain yang lebih menjanjikan sebenarnya daripada mereka Nah berikut, kita akan jabarkan secara singkat kenapa setiap member ini terpilih guys Yang pertama, mari kita bahas dulu dari karakter Doctor Strange Supreme Doctor Strange Supreme ini jelas dipilih karena ia yang paling kuat di antara yang lain sekaligus yang paling tahu tentang multiverse Bahkan, sosok Doctor Strange inilah yang pertama kali menyadari kalau ada The Watcher yang sedang mengawasi dirinya Doctor Strange Supreme ini telah menghancurkan alam semestanya sendiri dalam upaya untuk menyelamatkan wanita yang ia cintai Ia berperan sebagai tangan kanan dari The Watchers dan Doctor Strange di versi ini memiliki kekuatan yang ditingkatkan oleh semua energi magis yang sudah ia konsumsi Energi-energi magis ini memberikan kemampuan untuk melawan bahkan mengalahkan kekuatan Ultron Jelas hal ini sangat-sangat-sangat berguna bagi The Watchers untuk membantunya mengalahkan Ultron Di member selanjutnya ada Starlord versi T'Challa Di sini karakter Starlord versi T'Challa terpilih karena teruji cerdik dalam segala jenis pertarungan hingga cara mencuri Kecerdikannya ini bahkan bermanfaat mencuri Soul Stone dari armornya Ultron Tapi terlepas dari semua itu sebenarnya ada satu kehebatan yang sangat luar biasa dari versi Starlord T'Challa Di universenya ini ternyata ia berhasil mencegah aksi jahat genosida dari seorang Thanos Bahkan berkat masukan dari Starlord T'Challa, Thanos di universe ini menjadi baik dan menyadari kesalahannya Bahkan di universe ini, T'Challa berhasil menyelamatkan Peter Quill dari Ego Nah kemampuan seperti ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh The Watcher Di member selanjutnya ada Captain Carter Captain Carter adalah legenda hidup perang dunia kedua di timeline Dimana Peggy Carter menjadi prajurit super soldier bukanlah Steve Rogers seperti di universe utama Jelas di sini Captain Carter terpilih karena strategi pertarungan dan kekuatannya yang sangat mempuni Belum lagi ada nilai plus dimana Captain Carter yang pernah mengalami fenomena multivars Ketika melawan Sumagoret dan keluar justru ke masa depan Nah pengalaman inilah yang dibutuhkan oleh The Watchers untuk pertarungan melawan Ultron Di member selanjutnya ada Gamora Gamora di sini diceritakan sebagai Gamora juara dari Sakar Sejauh ini kita menduga kalau Gamora yang satu ini berasal dari timeline Dimana dia tidak pernah diadopsi oleh Thanos Tapi malah terdampar di planet Sakar Nah di sini kita melihat potongan adegan dimana Gamora dan juga Tony Stark Dengan armor Hulkbuster-nya berhasil mengalahkan Thanos dan menghancurkan Infinity Gauntlet Nah sejauh ini kemenangannya melawan Thanos serta mesin penghancur Infinity Stone inilah Yang berguna untuk memisahkan Infinity Stone dari tubuhnya Ultron Tapi terlepas dari semua itu memang masih sangat menjadi misteri Mengapa episode Gamora di Sakar ini tidak dirilis oleh Marvel Studio Ada kabar burung yang berhembus kalau sebenarnya What If ini sebenarnya memiliki 10 episode guys Namun tiba-tiba berubah menjadi 9 episode dengan menghilangkan episode universe-nya Gamora Ada banyak sekali rumor yang beredaran di luar sana kalau Marvel Studio menghapus episode ini Karena alur ceritanya ternyata membocorkan plot cerita Guardian of the Galaxy Vol. 2 Yang sedang digarap oleh James Gunn Nah karena semua itu terpaksa episode Gamora dihapus dari series What If season 1 ini guys Kita beralih ke member selanjutnya tentu saja ada Killmonger Killmonger di versi universe-nya adalah seorang raja Wakanda dan juga pembunuh dari Tony Stark Pasti banyak sekali teman-teman yang protes kenapa justru Killmonger yang dipilih Bukannya Spider-Man atau Captain Marvel dan sebagainya Jadi Killmonger ini ikut dipilih oleh The Watchers karena beberapa alasan guys The Watchers tahu kalau Killmonger adalah pengkhianat yang sangat handal Jadi sifat buruknya ini tentu saja akan berguna nanti di akhir pertempuran Setelah kalian menyaksikan episode 9 bisa kalian lihat kan Di akhir pertempuran hanya Killmonger lah yang bisa melepas Infinity Stone dari tubuh Ultron Lalu membuat langkah agresif dengan berkhianat tentunya Tentu hal ini sudah diduga oleh The Watchers dari awal pertama merekrut Killmonger Beralih ke member selanjutnya ada karakter Black Widow Black Widow merupakan satu-satunya makhluk hidup yang tersisa di universe-nya Ultron Pada akhirnya para Guardian Omultiverse ini masuk ke universe-nya Ultron itu sendiri Lalu bertemu dengan Black Widow Nah perlu diketahui The Watcher ini juga sudah menduga rencana ini Karena The Watcher tahu Black Widow dengan virus Arnim Zola-nya merupakan harapan terakhir agar bisa mengalahkan Ultron Nah benar saja dengan pengkhianatan Killmonger di akhir pertarungan lalu bangkitnya Arnim Zola lewat tubuh Vision ternyata berhasil menyelesaikan masalah Akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan rencana Dimana Doctor Strange Supreme melemparkan mereka ke satu universe kecil sebagai penjara untuk dua karakter ini Menariknya di detik-detik akhir The Watcher ini sebenarnya sempat memperingatkan Doctor Strange Supreme Kalau Arnim Zola dan juga Killmonger bisa saja keluar dari universe itu pada suatu saat Namun kemudian Doctor Strange Supreme tampak santai yakin dengan kekuatannya Semoga saja ini nantinya akan menjadi tali penghubung untuk What If Season kedua nantinya guys Dimana bisa saja diceritakan kalau Arnim Zola akan menguasai dunia sekali lagi Atau bisa saja Zolatron ini akan dibawa ke live action sebagai ancaman utama bagi para Avengers di bumi Sekarang mari kita meneliti dan juga membahas bagaimana bisa strategi The Watcher mampu mengalahkan Ultron pada akhirnya Jadi kalau kalian sadar dari episode 8 Sebenarnya The Watcher ini tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Ultron Vision jika ia masih berada di luar multiverse Atau berada di markasnya The Watchers itu sendiri Jadi disinilah letak rencana cemerlang dari seorang The Watcher dan juga Doctor Strange Nah rencana mereka tentu saja memancing Ultron Vision ini kembali masuk ke garis waktu Dan meninggalkan markas dari The Watchers Makanya The Watcher dan juga The Watchers memilih planet yang tidak berpenghuni Sebagai langkah pertama membuat Ultron masuk ke timeline Dari episode 9 ini kita tahu kalau universe ini lepas dari pengawasan Ultron karena tidak ada apa-apa di universe ini Makanya di episode 9 ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Ultron terkejut ada kekuatan besar di universe 1 ini Lalu tanpa pikir panjang Ultron masuk ke universe ini untuk menghancurkan makhluk hidup yang ada di universe ini guys Dan ya rencana mereka akhirnya berhasil Sejak saat ini bisa kalian saksikan kalau Ultron sibuk sekali dan juga meninggalkan markas dari The Watchers Apalagi ditambah dengan aksi dari T'Challa mencuri Soul Stone jelas membuat Ultron geram dan mengejar mereka ke setiap universe yang mereka kunjungi Pada akhirnya rencana mereka berakhir dengan membawa Ultron kembali ke universe-nya sendiri Dimana di universe ini ada Black Widow dengan virus Arnim Zola yang mampu menghancurkan sistem dari Ultron Meskipun memang pertarungan mereka sangat sulit Pada akhirnya virus Zola berhasil ditanamkan dan Ultron musnah sejak saat itu Masih berjalan sesuai dengan rencana Sifat seraka dari seorang Killmonger dan juga sifat jahat dari Arnim Zola Dimanfaatkan untuk melepaskan Infinity Stone lalu mengurung mereka dengan pocket dimension milik Doctor Strange Sejauh ini memang rencana The Watcher yang maha tahu memang benar-benar sangat cerdas Dengan musnahnya Ultron di universe-nya sendiri Maka tidak akan mengganggu timeline dan juga keberlangsungan multiverse Pada akhirnya setiap universe akan berjalan normal kembali dengan kembalinya para Guardian of the Multiverse ke setiap universe mereka Setelah kita membahas bagaimana rencana cerdas dari seorang The Watcher Sekarang mari kita membahas bagaimana masa depan Guardian of the Multiverse setelah Wadiff ini Di akhir episode 9 kita bisa melihat dengan jelas bagaimana member Guardian of the Multiverse kembali ke universe mereka masing-masing Ternyata di sini The Watcher tidak menghapus ingatan mereka tentang multiverse dan juga pertarungan epic mereka melawan Ultron Vision Artinya masih ada masa depan untuk setiap member ini nanti di season keduanya Kemungkinan besar Guardian of the Multiverse ini akan kembali entah itu di What If atau justru hadir di versi live action setelah MCU selesai memperkenalkan multiverse dan juga kekacauannya di masa depan Di akhir episode 9 kita bisa melihat setiap member Guardian of the Multiverse memiliki kisah happy ending mereka masing-masing Berikut adalah masa depan dari member Guardian of the Multiverse Di sini kita bisa melihat Partitor ternyata kembali ke pelukan Jane Foster Di sini kita tahu kalau Jane Foster ternyata selamat dari serangan Ultron Selanjutnya di sini kita melihat Starlord Tachala bersatu dengan Peter Quill melawan Ego di bumi tentunya Di sini kita benar-benar penasaran bagaimana mereka bisa mengalahkan Ego nantinya bersama dengan Peter Quill Selanjutnya kita bisa menerka kalau Wakanda kembali diambil alih oleh Suri dan juga keluarganya setelah Killmonger dipenjara oleh Doctor Strange Jadi secara keseluruhan Killmonger tidak pernah eksis di universe ini dan menghilang dari ruangan ini setelah Suri dan juga Paper Pot bersiap untuk bertarung dengan Killmonger Selanjutnya untuk karakter Black Widow Black Widow yang tidak memiliki siapa-siapa di universe-nya ini ternyata diberikan sebuah hadiah oleh The Watchers Black Widow di sini ternyata dibawah ke universe-nya Nick Fury di mana Yellow Jacket membantai semua Avengers kecuali Captain America dan juga Captain Marvel Nah di sini kita bisa melihat dengan jelas Black Widow dimasukkan oleh The Watcher ketika momen Loki menginvasi bumi sesuai dengan film live action The Avengers Yang membuat kita keren di adegan ini hanya dalam hitungan detik saja Black Widow versi ini bisa mengalahkan Loki Dengan masuknya Black Widow dari universe lain ini artinya di universe ini hanya ada 3 Avenger utama yang tersisa yaitu Black Widow, Captain Marvel, dan juga Captain America Sekaligus juga menjahit adegan terputus di episode sebelumnya Tepat di bagian post-credit scene akhirnya menjadi happy ending bagi seorang Captain Carter Di sini, Seal ternyata berhasil menemukan headdress tumpar di Lemerian Star sebelumnya Nah ternyata, di dalam headdress tumpar tersebut diidentifikasi masih ada pengendalinya yaitu Steve Rogers Tampaknya, Steve Rogers juga membeku ataupun tertidur lama di dalam realitas Captain Carter dan kembali hidup setelah sekian lama Di sini, kita menduga kalau Steve Rogers akan menjadi Wintel Soldier di realitas ini yang sama-sama tidak menua dan menjadi sahabat sekaligus kekasih dari seorang Captain Carter Sudah jelas masa depan dari Captain Carter dan juga Steve Rogers sangat kita harapkan dibuatkan sekuelnya Namun pada intinya, semua member Guardian of the Multiverse memiliki kisah happy ending mereka masing-masing Setelah banyak sekali pengorbanan yang harus dilewati mereka selama ini Dan yang selanjutnya, mari kita bahas bagaimana masa depan dari seorang Daughter Strange Supreme setelah pertarungan ini Di ending dari What If Season 1, Daughter Strange Supreme memiliki peran yang paling besar daripada karakter lainnya Di akhir dari warif ini, ia harus menjaga mini universe Killmonger dan juga Arnim Zola agar tidak keluar dan juga menjadi ancaman baru bagi universe lagi Daughter Strange Supreme juga akan kembali ke universe kecilnya bersama Killmonger dan juga Arnim Zola Jadi, dengan menempatkan mereka di universe kecil itu, dapat mengantisipasi ancaman yang jauh lebih besar lagi Jika kita berandai-andai Killmonger ataupun Arnim Zola berhasil keluar dari penjaranya Maka mereka juga harus berjuang keluar dari universe dari Daughter Strange yang sudah hancur itu Saat ini, jelas sosok Daughter Strange Supreme akan menembus kesalahannya menjadi penjaga multiverse dan berteman dengan The Watcher Sekarang yang kita tahu, Daughter Strange Supreme bisa pergi kemana saja dengan kekuatannya serta bantuan dari seorang The Watcher Tentu, akan sangat menarik untuk menyaksikan lagi Daughter Strange Supreme di proyek MCU selanjutnya Jelas kita sangat-sangat berharap kalau Daughter Strange Supreme akan muncul secepatnya lewat Daughter Strange in the Multiverse of Madness Apalagi sejauh ini, ada banyak sekali rumor-rumor yang mengatakan kalau Daughter Strange versi Wadiff ini akan hadir lagi di versi live action di film Daughter Strange yang kedua Meskipun memang sejauh ini tidak ada pernyataan resmi, tapi tampaknya setelah kita melihat akhir dari Wadiff ini Tampaknya rumor itu akan semakin-semakin dekat saja guys Tentu sangat menarik bagi kita membayangkan kalau Daughter Strange nantinya akan bertemu dengan varian dari dirinya sendiri yakni versi Supreme ini Lalu kemudian berbagi kisah mereka satu sama lainnya Apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari Kevin Feige kalau ada kisah dari Wadiff ini yang akan diangkat ke versi live action Jelas kita sangat menekan rekat jangan-jangan, Daughter Strange Supreme inilah yang akan bergabung di film Daughter Strange yang kedua Hmm, semoga saja guys Di masa depan selanjutnya mari kita bahas secara singkat bagaimana masa depan dari seorang The Watchers Lewat seris Wadiff ini kita jadi tahu peran The Watchers selama ini dan keikut sertaannya dalam melindungi multiverse di Wadiff ini Tentu akan satu garis cerita dengan versi MCU Secara otomatis The Watchers juga eksis di MCU saat ini dengan kekacauan multiverse lewat seris Loki Jadi sangat senang bagi kita untuk berteori kalau nanti Kang The Conqueror pada akhirnya akan berurusan langsung dengan The Watchers Pada akhirnya, para Avengers yang terpilih atau nantinya disebut dengan Guardian of the Multiverse Akan beraksi melawan Kang The Conqueror dengan sedikit bantuan dari The Watchers Wow, kalau teori kita ini benar-benar terjadi, wah jelas MCU akan semakin 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 cerah Yang terakhir mari kita bahas masa depan dari Wadiff season kedua Sesuai dengan artikel yang banyak kita baca, skrip Wadiff season 2 kabarnya sudah selesai digarap Jadi, sudah dipastikan Wadiff season 2 akan segera hadir di hadapan kita guys Setelah apa yang terjadi, tentu kita berharap ada banyak sekali kata lain yang akan hadir di Wadiff season 2 nantinya Bisa saja nanti Eternals atau bahkan Shang-Chi dan sebagainya guys Kalau kita melihat bagaimana kerennya Wadiff season 1, kita bisa menjamin cerita di season 2 nya nanti akan semakin kompleks lagi dan juga semakin keren Tentu saja, semua itu mengikuti timeline utama MCU yang saat ini mulai chaos dengan multiverse nya Sekarang mari kita nantikan saja Wadiff season kedua sambil menempati banyak sekali perajak-perajak MCU yang sudah antri ingin menjumpai kita para penonton Oke guys, sejauh ini hanya itu saja yang bisa kita bahas dari ending Wadiff season 1 Terlepas bagaimana kerennya Wadiff season 1, disini kita benar-benar bangga dengan penampilan terakhir dari seorang Chadwick Boseman mengisi suara T'Challa Starlord Sebagai fans, mari kita mendoakan sama-sama semoga ia selalu tenang di atas sana Thank you kalian sudah menyaksikan video kali ini Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada Cheers Terima kasih telah menonton